Pemirsa Demi membeli kuota paket internet untuk belajar online, seorang pelajar siswa kelas 6 SD rela perjualan es dengan cara berkeliling. Pelajar tersebut memilih perjualan es untuk meringankan beban orang tua. Jafar Siddiq di tengah masa pandemi saat ini harus berjuang keras demi keberlangsungan proses pendidikannya. Kebijakan penundaan belajar secara tatap muka dan dipaksa harus belajar secara daring alias online, memaksa dirinya harus memutar otak. Pasalnya untuk belajar secara daring, dirinya harus mengeluarkan biaya untuk pembelian kuota. Salah satu ihtiarnya yakni Jafar Siddiq menjajakan es buah buatan orang tuanya. Ia menjual barang dagangannya dengan berkeliling di seputar Sumedang setiap hari. Orang tua Jafar Neneng Fatimah mengatakan anaknya berjualan es buah atas dasar keinginan anaknya sendiri dengan alasan membantu orang tua dan demi membeli paket kuota untuk belajar secara daring. Sejak kapan anaknya ibu itu membantu orang tuanya untuk berdagang, bu? Sejak bakanya pergi ke Bandung, kuli bangunan. Kuli bangunan, berarti udah lama, bu? Udah, udah satu bulan. Terus ini biasanya anak ibu menjajakan dagangannya kemana aja, bu? Sekeliling sekitar sini aja, kampung ini. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 6 pagi, jam 6 sore. Itu bawaan yang didagangkannya apa aja, bu? Es buah aja. Es buah aja? Jafar Siddiq mengutarakan orang tuanya tergolong dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Maka untuk meringankan beban keluarga dan keberlangsungan pendidikannya, maka dirinya memilih berjualan es buah. Ini membuat orang tuanya karena bapak saya ada di Bapak, bulannya 11 kali. Koramil, panitirah, sirengkral, anak-anak. Uangnya buat beli apa? Kumpulin aja ke mama buat modal, bisa buat kebuahan lagi. Di masa pandemi saat ini, selain harus bertahan menjalani kehidupan sehari-hari, juga dipaksa harus memenuhi biaya pendidikan. Salah satunya biaya pembelian kuota untuk belajar secara daring.